Sahabat Santa Anjela, kita jumpa lagi di Piasa Santa Anjela, tempat kita berbincang dan mengenal Santa Anjela. Kali ini, Bunda kita Anjela berkata, Bagi Anda, hiduplah sedemikian rupa, hingga Anda menjadi contoh bagi mereka. Apa yang Anda ingin mereka lakukan, lakukanlah sendiri itu lebih dahulu. Contoh atau teladan hidup merupakan dukungan yang menunjang seseorang dalam proses menjadi dewasa. Teladan orang terdekat atau siapa saja yang kuat pengaruhnya dalam pembentukan sendepikian memikat sehingga pribadi itu tergerak untuk menirunya. Lebih dari itu, apa yang dilihatnya bukan hanya sekedar dilihat, tapi dirasakan, malah ditirunya. Apa yang ditirunya itu, begitu meresap dan melekat dalam batinnya, sehingga bisa menjadi penggerak dan motivasi tindakannya. Begitulah contoh hidup yang diberikan oleh Yesus Kristus, bahkan orang sampai mengorbankan dirinya, mati demi imannya kepada Yesus Kristus. Semakin dewasa dan matang seseorang, apa yang dilakukan tidak lagi tergantung dari luar, seperti peraturan pemimpin, melainkan atas kehendaknya sendiri secara spontan. Apa yang dilakukan itu, tidak juga semata hanya demi contoh atau teladan, melainkan hal itu sudah menjadi sikap dan kebiasaan. Orang yang demikian kita kenal sebagai orang yang memiliki integritas diri. Realitas masa kini, kita tidak mudah menemukan pribadi yang menjadi panutan yang menumbuh kembangkan integritas diri. Dalam hal ini, Bunda Angela menegaskan, hiduplah sedemikian rupa. Hal ini mengandaikan, hidup Anda memang sudah sedemikian satu antara sikap batin dan wujudnya dalam tindakan. Inilah proses yang perlu kita tumbuh kembangkan teristimewa dalam pelayanan kita dalam mendampingi mereka yang dipercayakan kepada kita. Marilah kita membaca ulang nasihat Bunda Angela agar kita semakin disemangati dalam mewujudkan perilaku dan kata-kata sedemikian memikat sehingga mengundang sesama untuk meniru dan mewujudkan sebagai tindakan yang spontan, tulus, dan penuh sukacita. Bagi Anda, hiduplah sedemikian rupa hingga Anda menjadi contoh bagi mereka. Apa yang Anda ingin mereka lakukan, lakukanlah sendiri itu lebih dahulu. Marilah berdoa. Bapak sumber kebijaksanaan ilahi, kami bersyukur karena roh kudusmu yang berkarya melalui Bunda Angela. Mengajarkan kami untuk menjadikan hidup kami sebagai teladan dengan cara melakukan sendiri terlebih dahulu apa yang diharapkan dari sesama kami. Semoga berkat Yesus Kristus, kami dimampukan hidup dengan tulus dan sukacita. Kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Santa Angela doakanlah kami. Amin.